Sungai Ciujung Kabupaten Serang kembali menghitam, bahkan terlihat berminyak dan berbau. Warga di desa Kragilan pun mengeluh, lantaran air sungai yang dipandang sudah menghitam. Bukan itu saja, air sungai Ciujung itu rupanya salah satu sumber bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun mengaku sudah tidak kuat dengan kondisi yang diduga tercemar. Efek dari sungai yang diduga tercemar limbah itu berdampak pada habitat dalam sungai. Bahkan ikan jenis sapu-sapu pun tak terlihat kemunculannya. Diduga mati akibat sungai Ciujung yang tercemar. Berapa hari ini, sekali Ciujung, itu airnya berubah warna hitam. Bahkan sampai kayak ada minyak-minyak gitu Pak. Padahal sebelumnya sudah bening, tapi sebelumnya juga sempat lagi hitam begitu. Lah ini berulang lagi hitam. Tidak tahu itu dari mana sel kok jadi kali ini, Ciujung jadi hitam. Mungkin dugaan begitu, tidak mungkin kan tidak ada penyebab dari hitam kali itu. Warga berharap instansi terkait dapat turun langsung ke lokasi dan dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang membandel dengan sengaja membuang limbah sembarang ke sungai karena kejadian tersebut seringkali terulang. Rianggara, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.